Intro Tauhi dalam puasa Tek 1 Action Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A'udhu Billah Bismillah Alhamdulillah Fabihi nasta'inu Ala umuri dunia wad din Wassalatu wassalam Wa ala asrafil anbiya Wa ala mursalin Wa ala alihi wa sahbihi azmain Amma ba'du Disini Saya akan membawakan kultum Yang bertemakan Nilai Tauhid Dalam ibadah puasa Sebenarnya Penanaman nilai Tauhid itu Tercermin dalam Ibadah puasa Mengapa demikian? Karena Semua perbuatan Merasa dilihat Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Ibadah puasa Merupakan Ibadah yang sangat Spesial kepada Untuk membangun Keintiman Seorang hamba Dengan Tuhannya Sebagaimana Telah ditegaskan Oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam hadis kudsi Yang direwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Seluruh amalan manusia Hanyalah untuknya sendiri Kecuali Ibadah puasa Ibadah puasa Adalah untukku Dan aku sendiri Yang akan membalasnya Ada juga Beberapa Spesifikasi Ibadah puasa Yang membedakan Dengan Ibadah yang lainnya Pertama Ibadah puasa Jauh terhindar Dari pamer kebaikan Kedua Ibadah puasa Tidak memerlukan Garakan Seperti ibadah yang lain Ketiga Ibadah puasa Pada dasarnya Tidak dapat dipamerkan Karena tidak terlihat Dari perbuatannya Ibadah puasa Sangat lekat Dengan nilai Tauhid Yang hanya Menyembah Dan bertuhan Kepada Allah semata Ibn Rajab Mengatakan Puasa inilah Yang menunjukkan Benarnya Iman Pada seseorang Ibadah puasa Merupakan Pancaran Nilai Tauhid Dan realisasi Keimanan Sebab Orang yang beriman Ketika berpuasa Dia itu Sudah rela Meninggalkan Godaan syaitan Dan Memenangkan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada juga Balasannya Bagi orang-orang Yang berpuasa Kelak Nanti Di hari Kiamat Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Telah menyediakan Pintu khusus Masuk surga Bagi orang yang Berpuasa Pintu tersebut Dinamakan Pintu royan Pintu royan ini Khusus Untuk orang yang berpuasa Bila orang Yang tidak puasa Tidak bisa masuk Ke dalam pintu tersebut Dan Ketika Orang yang berpuasa Telah memasuki Pintu tersebut Pintu tersebut Pintu tersebut Akan tertutup Dan tidak ada lagi Yang dapat Memasuki Pintu tersebut Mari Kita renungkan Betapa Istimewanya Ibadah puasa Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Telah mempertontonkan Ridhonya Di depan Hamba Yang sering berpuasa Mudah-mudahan Umat muslim Dapat menjalankan Ibadah puasa Sebaik-baiknya Hingga menggapai taqwa Dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin Sekian saja dari saya Mohon maaf Bila ada Kata-kata yang salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minimal Kata-kata yangنا Terima kasih'sTY Minimal Terima kasih.